Jadi teman saya separuh cebang, separuh kampret, ya kan? Kan kita jadi dapat teman-teman yang pengganti yang baik. Temannya lagi yang lebih menggelegar lagi siapa? Habib Rizik. Bahkan saya jadi ahli juga dalam sidang Habib Bahar bin Swit. Yang bagi sebagian kelompok masyarakat dianggap orang yang radikal. Bayangkan, padahal ketika saya bergaul dengan mereka, baik-baik semua orangnya, nyolong, enggak, ya kan? Kenapa? Karena mereka takut Allah. Konon katanya, kalau Anda sudah pernah ke Sono, ya kan? Ke Sanawa ya, yang saya sebutkan tadi. Pernah ke, apalagi yang ke HTI main gitu, dekat sama orangnya. Insya Allah, Anda tidak akan menjadi pejabat publik apapun di Republik ini. Sampai begitu. Pakar Hukum Tata Negara Repri Harun angkat bicara. Menceritakan pengalamannya yang dipecat dari komisaris utama. Menurut Repri, ia mulai mengkritik sejak 2017, semenjak ia masih menjadi komisaris. Jadi bukan mulai mengkritik setelah diperhentikan dari jabatannya. Saya dipecat semenjak sering mengkritik pemerintah ujar Repri Harun di salah satu kurun dakwah kuliah subuh. Repri Harun pun mengatakan merasa bangga punya teman pengganti yang lebih baik. Seperti Habib Rizik Rihab, Habib Bahar, dan para ulama lainnya. Di pintu MK saya dihalang-halangi, tapi alhamdulillah di tempat lain ada juga rezekinya. Sama seperti ketika saya ditunjuk sebagai komisaris utama di BUMN. Orang bilang, waduh kalau jadi komisaris itu hebat. Banyak duitnya. Insya Allah, Ibu BUMN-BUMN sekalian, selama lima tahun menjadi komisaris utama, tiga hal yang saya lakukan. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya tidak riak. Satu, saya tidak pernah merekrut satu pun karyawan. Padahal saya komisaris utama, which is orang nomor satu. Padahal banyak sekali saudara-saudara saya di kampung yang membutuhkan pekerjaan. Tapi saya tahu, kalau saya merekrut karyawan itu tidak benar. Karena bukan kewenangan saya. Kedua, saya tidak akan merekrut berdasarkan kompetensi. Yang kedua, saya tidak pernah bicara proyek. Yang ketiga, tidak pernah mendapatkan honor tambahan. Alhamdulillah, ketika saya sering mengkritik pemerintahan, ada orang mengatakan, nanti kita buka boroknya ketika menjadi komisaris utama. Saya bilang, silahkan aja. Sampai sekarang juga bingung dia, apa borok saya? Karena tiga tadi. Jadi aman saya, tidak pusing saya. Tidak takut dengan KPK saya. Nah, sebelum saya berhenti sebagai komisaris utama, saya membuat Youtube. Jadi, saya membuat Youtube itu 2019 sesungguhnya. Tapi tidak berjalan baik karena tidak saya handle sendiri. Jadi, pekerjaan itu, ibu-iburan bapak-bapak sekalian, bisa berhasil kalau kita bersungguh-sungguh. Berjihad tadi kan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak full time, tidak pay attention di situ, tidak akan berhasil, tidak akan berhasil pekerjaan apapun. Saya bersungguh-sungguh membuat Youtube itu tahun 2020. Bukan karena COVID-19, tapi karena saya memang punya niat. Niat saya, insya Allah, lurus pada waktu itu. Apa niat saya? Kalau kita bicara mengenai Amar Ma'ruf Nahimumkar, saya tidak punya ilmu agama yang banyak. Tapi, insya Allah, saya punya ilmu duniawi, ilmu hukum tata negara. Nah, saya berjihadnya di sana melalui ilmu hukum, terutama hukum tata negara yang saya pelajari secara baik, insya Allah. Tapi, corongnya tidak ada. Kalau menunggu televisi, saya tunggu seminggu sekali. Kan tidak mungkin setiap hari saya muncul di televisi untuk menyampaikan ide dan gagasan. Itu pun baru ngomong sebentar dipotong. Jadi, kita tidak pernah menyampaikan ide yang komprehensif. Yang sedikit komprehensif adalah ketika saya sering sekali diundang di ILC, Indonesia Lawyers Club. Saya candai Indonesia Lawyers Club, Indonesia Liars Club, saya bilang. Klub Indonesia Pembohong. Liars ya, bukan lawyers. Nah, di Indonesia Lawyers Club saya dikenal tuh. Karena sering sekali tampil di sana. Tetapi, kan itu seminggu sekali. Kedua, saya punya pengalaman. Karena saya, walaupun sebagai komisaris utama sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, saya itu diangkat menjadi komisaris utama 2015. Tapi, 2017 saya sudah mulai mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Karena saya lihat, ini kayaknya harus ada yang mengkritik. Jadi, walaupun kita awalnya mengendorse, kelihatannya ini not sophisticated, nggak canggih. Salah satunya, saya menulis di Kompas, harian Kompas, yaitu memimpin penegakan hukum. Saya bilang dalam hal pemberantasan korupsi, Presiden itu tidak hanya unwilling. Eh, tidak hanya, jadi dua hal. Dua hal, dia unable dan unwilling. Dia tidak punya kemampuan. Dan dia juga tidak memiliki keinginan. Bayangkan, kalau dua-duanya nggak punya. Dan terbukti, saya tidak asal ngomong, ada data statistiknya. IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang biasanya mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Itu indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022, jeglak. Sejeglak-jeglaknya. Pertama, pada tahun 2020, kita masih nilainya 40. Turun menjadi 38 dan turun menjadi 34 IPK-nya. Apa makna nilai 34? Begini, kawan-kawan semua, adik-adik semua. Yang namanya IPK itu, indeks persepsi korupsi itu, 0 sampai 25 angkanya, itu sangat korup negaranya. 25 ke atas sampai 50 korup negaranya. 50 ke atas sampai 75 bersih negaranya. 75 ke atas sangat bersih. Nah, unfortunately, sayangnya negara-negara bersih yang hampir tidak ada korupsinya itu, justru bukan negara-negara Islam. Misalnya, Singapur, Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Denmark. Tapi Indonesia, nilainya sekarang 34 alias negara korup. Jadi, kita itu masih negara korup, bayangkan. Kalau kita sandingkan paradoksnya, Kita adalah the largest muslim population in the world. Kita muslim terbesar di dunia. Dengan populasi lebih dari 200 juta. Ya kan? Tetapi, di sisi lain, kita termasuk salah satu negara yang masih korup. Begitu saya mengkritik pemerintahan, Sebulan saya nge-youtube, Alhamdulillah, diperhentikan saya sebagai komisaris utama. Jadi, saya hanya ingin membuktikan, Bukan karena saya diperhentikan sebagai komisaris utama saya mengkritik, Tapi karena saya mengkritik, Maka saya diperhentikan sebagai komisaris utama. Jadi, memang orang-orang sana suka memfitnah. Padahal track record, Record itu tercatat. Saya mengkritik pemerintahan itu sudah sejak tahun 2017. Bahkan pernah, Di televisi, saya masih jadi komut BUMN, Saya berdebat, Disatukan, Di satu kubukan dengan Roki Gerung, Dan dengan Babe Ridwan Saidi. Padahal saya masih komut BUMN, Lawan debat saya, Satu, Ruhut Sitompul, Dua, Johan Budi, Yang sekarang partai pemerintah juga, Satunya lagi, Fajal Rahman, Yang jurubicara presiden. Jadi, saya masih menjadi komut BUMN, Sudah dikelompokkan dengan Roki Gerung. Makanya, Kalau tadi yang saya kasih, Buku, 200 tokoh, Itu waktu 50 tahun, Peluncuran buku tersebut, Saya masih menjadi komisaris BUMN, 2020. Tapi, Yang ada di buku itu, Cebong ada, Kampret ada juga. Jadi, Di buku itu, Pejabat-pejabat pemerintahan, Memberikan testimoni, Tapi, Ada Roki Gerung juga, Ada Said Didu juga, Ada, Ustadz-ustadz juga, Ada orang yang, Suka mengkritik pemerintahan juga. Jadi, Teman saya, Separuh cebong, Separuh kampret. Ya kan? Nah, Sekarang, Setelah men-youtube ini, Wah, Makin kenceng kan, Saya, Mengkritik pemerintahan. Jadi, Setelah makin kenceng mengkritik pemerintahan, Temannya Egi Sujana. Temannya Egi Sujana. Ahmad Hosi Nuddin. Tiba-tiba, Temannya lagi, Alhamdulillah, Kan kita jadi, Dapat teman-teman yang pengganti yang baik. Temannya lagi, Yang lebih, Lebih menggelegar lagi siapa? Habib Rizik. Ya kan? Jadi, Saya menjadi ahli, Dalam sidang Habib Rizik. Dua kali lagi. Dua kali saya menjadi, Apa? Padahal, Konon katanya, Di pemerintahan sekarang, Konon ya, Walau alam ya, Konon katanya, Kalau Anda, Sudah pernah ke, Sono, Ya kan? Ke, Sanawa ya, Yang saya sebutkan tadi, Pernah kedatang, Kepartainya Bang Egi, Ya kan? Pernah ke, Apalagi yang ke HTI, Main gitu, Dekat sama orangnya, Insya Allah, Anda tidak akan, Menjadi pejabat publik, Apapun, Di republik ini, Sampai begitu, Bayangkan, Padahal, Ketika saya bergaul dengan mereka, Baik-baik semua orangnya, Nyolong, Ya kan? Kenapa? Karena mereka takut Allah, Kan pengawasan yang paling, Luar biasa adalah, Kalau kita punya kesadaran, Diri sendiri, Ya kan? Seperti puasa, Kan gak tahu nih, Orang kalau kita minum, Tapi kita, Justru, Puasa itu kita, Gak minum, Gak makan, Padahal, Kalau kita mau minum dan makan, Kan juga orang gak tahu, Tapi karena keyakinan kita kepada, Zat, Yang maha mulia, Zat, Yang tunggal, Akhirnya, Kita, Menjalankan perintahnya, Nah itu yang, Yang saya lihat, Bahkan saya jadi, Ahli juga dalam sidang, Habib Bahar bin Smith, Yang bagi, Sebagian kelompok masyarakat, Dianggap orang yang radikal, Orang yang ekstrim, Memang, Kalau kita bicara mengenai, Amar ma'ruf nahi mungkar, Begitu amar ma'ruf, Orang suka semua, Kan mengajak kebaikan kan, Ayo kita sholat, Ayo kita bersedekah, Tapi kalau kita mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi, Sudah melanggar konstitusi misalnya, Itu kan baru ini, Oh ketika mulai nahi mungkar, Mulai kita, Waduh, Mulai intel dekat, Ya kan, Kemudian, Mulai diincar, Mulai dilaporkan orang, Nah, Saya, Menggunakan Youtube saya, Untuk ladang beramal, Insya Allah, Ladang berjihad, Makanya saya gak pernah hitung-hitungan, Apapun statement Bang Egy Sujana, Saya muat, Saya muat, Statementnya, Pokoknya, Dia, Sidang di, Pengadilan Negeri, Solo, Saya muat, Banyak sekali, Konten-konten saya, Mengenai sidang itu, Dimana, Media mainstream, Tidak memberitakannya, Jadi kita, Tidak hanya muat, Sidangnya secara live, Apa yang dituliskan Bang Egy, Saya bacakan, Dimuat, Ditersebar, Kan, Karena, Alhamdulillah, Subscriber saya, Sudah 2.570.000, Lebih, Nah, Itu semua, Karena, Berkat, Rahmat Allah, Yang Maha Kuasa, Dan, Karena kita, Bersungguh-sungguh, Jadi sekali lagi, Terakhir ya, Bersungguh-sungguhlah, Untuk, Memperkuat, Kompetensi kita, Dan kita, Bersungguh-sungguhlah, Untuk, Memperkuat, Skill kita, Termasuk, Skill misalnya, Berdagang, Skill berdiplomasi, Skill menulis, Skill memotret, Dan lain sebagainya, Agar kita, Menjadi mahluk yang, Berguna, Dan, Dimanapun kita berada, Kita tidak, Menjadi, Follower, Apalagi penjilat, Tapi kita, Bisa menjadi mahluk yang teguh, Ya, Yang bisa menentukan, Diri kita sendiri, Karena kita, Yakin bahwa rezeki itu, Dari Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan bukan dari penguasa, Terima kasih, Terima kasih,